Intro Hai Youtube, kembali lagi di DAUS TV Sebagai sebuah moda transportasi udara, pesawat mampu menunjang segala aktivitas manusia dan memudahkan perjalanan setiap orang. Banyak sekali berbagai macam jenis dan tipe pesawat yang telah dirancang oleh umat manusia. Tapi kali ini kita akan lihat 3 pesawat terbesar di dunia dan bagaimana caranya take off. Namun sebelum kita lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, oke? Antonov An-225 Antonov An-225 merupakan pesawat terbang terbesar di dunia yang beroperasi saat ini. Pesawat ini diproduksi oleh perusahaan Antonov pada tahun 1988. Pada awalnya, pesawat ini diciptakan untuk mengangkut pesawat ulang alik milik Uni Soviet. Namun ketika Uni Soviet pecah, Antonov An-225 dialih fungsikan untuk jadi pesawat kargo. Sepanjang masa, perusahaan Antonov yang berbasis di Kiev, Ukraina ini hanya memproduksi Antonov An-225 sebanyak 2 buah. Dan saat ini yang beroperasi hanya 1. Pesawat ini memiliki panjang 84 meter, tinggi 18,1 meter, dan rentang sayap 88,4 meter. Berat kosong Antonov An-225 adalah 285 ribu kilogram, sedangkan daya muatnya mencapai 250 ribu kilogram. Antonov An-225 ditenagai oleh 6 mesin ZMKB Progress D-18 Turbofan, yang masing-masing mesin dengan gaya 229,5 knot. Untuk melakukan take-off, jika dengan muatan penuh, pesawat ini membutuhkan landasan pacu sepanjang 3.500 meter agar bisa terbang. Sedangkan kecepatan saat take-off berkisar antara 290 sampai 320 kilometer per jam. Tergantung berat, pengaturan daya, dan suhu udara di luar. Sedangkan berat maksimum saat take-off adalah 600 ribu kilogram. Untuk menopang pesawat ini, saat take-off dan landing, terdapat 32 roda berukuran besar. Airbus A380-800 Airbus A380-800 adalah pesawat terbesar kedua di dunia. Sekaligus pesawat penumpang terbesar di dunia. Pesawat produksi perusahaan Airbus yang berbasis di Amerika ini mampu menampung 840 penumpang jika dikategorikan dalam satu kelas. Atau 555 penumpang jika dibagi ke dalam tiga kelas. Pesawat ini melakukan penerbangan perdananya pada April 2005. Dan penerbangan komersial pertama pada akhir tahun 2007. Sampai akhir tahun 2019, pesawat ini telah diproduksi sebanyak 242 buah. Dan telah dipakai oleh banyak maskapai. Namun kabarnya, Airbus akan menghentikan produksi A380 pada tahun 2021. Pesawat ini memiliki panjang 73 meter, tinggi 24,1 meter, dan rentang sayap 79,8 meter. Sedangkan berat kosong pesawat ini 280 ribu kilogram. Dan berat maksimum saat lepas landas mencapai 560 ribu kilogram. A380-800 ditenagai oleh empat mesin Rolls-Royce Train 900. Untuk melakukan take-off, A380 membutuhkan landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Dan saat melakukan take-off, pesawat akan dipacu di kecepatan 270 sampai 280 km per jam. Terdapat 22 roda yang menopang pesawat saat take-off dan landing. By the way, yang nonton video ini, ada nggak sih yang udah pernah naik A380? Apa sih rasanya naik pesawat raksasa ini? Pengen ngerasain, eh? Boeing 747-8 Jika orang berbicara pesawat A380-800, pasti akan dibandingin dengan Boeing 747-8. Ya, karena mereka adalah kompetitor teratas untuk pesawat penumpang raksasa. Boeing 747-8 diproduksi oleh perusahaan Boeing yang berbasis di Amerika Serikat. Pesawat ini merupakan varian terbaru dari Boeing 747 dengan memperpanjang badan pesawat. Pesawat ini melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2010. Dan hingga saat ini telah diproduksi sebanyak 124 unit. Ada dua varian dari Boeing 747-8 ini, yaitu B747-8F yang dijadikan sebagai pesawat kargo, dan B747-I yang dijadikan sebagai pesawat penumpang. Pesawat ini memiliki ukuran panjang 76,25 meter, tinggi 19,35 meter, dan rentang sayap 68,45 meter. Sebagai pesawat kargo, B747-8 mampu membawa muatan hingga 139.000 kilogram. Dan sebagai pesawat penumpang, pesawat ini mampu menampung 467 penumpang jika dibagi dalam tiga kelas. Pesawat ini memiliki empat mesin General Electric Jane Egg dengan masing-masing gaya 296 knot. Untuk melakukan take-off, pesawat ini membutuhkan landasan pacu sepanjang 3.000 meter. Dan top speed saat melakukan take-off adalah 277 kilometer per jam. Sedangkan berat maksimum pesawat ini saat take-off adalah 448.000 kilogram. Itulah tiga pesawat terbesar di dunia saat ini dan bagaimana cara mereka agar bisa take-off. Terima kasih telah menonton, share video ini jika bermanfaat. Bye! Terima kasih telah menonton,